Daftar 24 pemain Timnas Indonesia versus Turkmenistan, ada 5 pemain bermain di luar negeri, Egi Maulana Fikri comeback ke Timnas Indonesia untuk hadapi Turkmenistan saat FIFA Matchday, Elkan Bagot, Marcelino, dan Pratama Arhan tak dipanggil Shintayong ke Timnas Indonesia. Daftar 24 pemain Timnas Indonesia versus Turkmenistan, ada 5 pemain bermain di luar negeri, PSSI akhirnya merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk Laga FIFA Matchday kontra Turkmenistan. Total, ada 24 personel yang dipanggil pelatih Shintayong, 5 di antaranya adalah pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Asnawi Mangkualam, Sandi Walsh, Jordi Ahmad, Shane Patinama, dan Sadil Ramdhani, tak hanya itu, Shintayong juga memanggil 3 pemain debutan. Ketiganya yaitu Wahyu Prasetyo, Rian Kurnia, dan Aji Kusuma, Persib Bandung jadi penyumbang pemain terbanyak ke Timnas Indonesia kali ini. Total, ada 4 penggawa Maung Bandung yang diikut sertakan, ada pun duel Timnas Indonesia versus Turkmenistan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, pada 8 September 2023. 24 pemain yang dipanggil bakal berkumpul di Kota Pahlawan mulai 4 September 2023. Egi Maulana Fikri comeback ke Timnas Indonesia untuk hadapi Turkmenistan saat FIFA Matchday, Egi Maulana Fikri comeback ke Timnas Indonesia. Gelandang Dewa United tersebut dipersiapkan untuk melawan Timnas Turkmenistan dalam FIFA Matchday September 2023. Timnas Indonesia akan meladani Turkmenistan di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, pada 8 September 2023. Kembalinya Egi ke Timnas Indonesia diumumkan oleh Dewa United melalui akun media sosial klub pada Senin, 28 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Selain Egi, Dewa United juga mengirimkan Ricky Kambuaya yang telah menjadi langganan Timnas Indonesia dalam 2 tahun belakangan. Elkan Bagot, Marcelino, dan Pratama Arhan tak dipanggil Shintayong ke Timnas Indonesia, PSSI merilis daftar 24 pemain yang akan membela Timnas Indonesia untuk laga uji coba lawan Turkmenistan, 8 September 2023 nanti. Beberapa nama populer seperti Elkan Bagot tidak masuk dalam daftar panggil. Pelatih Shintayong membuat perubahan komposisi pemain Timnas Indonesia untuk duel lawan Turkmenistan. Apalagi jika dibanding pada laga FIFA Mejday terakhir. Ada pemain debutan, ada juga pemain yang tak dipanggil. Menariknya, nama-nama yang selama ini menjadi langganan Timnas Indonesia senior seperti Marcelino Ferdinand, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan tak disertakan dalam laga melawan Turkmenistan. Rupanya tenaga mereka akan digunakan di Timnas Indonesia U23. Secara usia, tiga pemain itu memang masih bisa membela skuad Garuda Muda. Sementara itu, dua pemain yang berlaga di Liga Belanda yakni Ifar Jenner dan Rafael Struik juga dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Gagal di SUGBK, Persija Jamu Persib di Stadion Patriot pada 2 September 2023, Persija Jakarta tidak bisa berkandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, untuk meladeni perlawanan Persib Bandung di BRI Liga 1 2023-2024. Persija Jakarta terpaksa tetap bermarkas di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, untuk menjamu Persib dalam pekan ke-11 BRI Liga 1 pada 2 September 2023. Persija Jakarta diduga tidak dapat memakai SUGBK karena berdekatan dengan konferensi pers tingkat tinggi Asia Tenggara, ASEAN, PLAS di Jakarta Convention Center, GCC, yang akan digelar pada 5 hingga 7 September 2023. Sesuai regulasi BRI Liga 1 musim ini, tim berjulukan Macan Kemayoran itu juga meralang supporter Persib, Boboto, untuk mendukung Mark Locke dan kawan-kawan. Di Stadion Patriot, pelatih baru Arema buktikan timnya tak bergantung pada segelintir pemain, pelatih baru Arema FC, Fernando Valente Puas dengan hasil yang didapat dalam laga debutnya, dia bisa mengantarkan tim Singo Aidan meraih kemenangan saat menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin. 28 Agustus 2023, meski hanya menang tipis 1-0, itu sudah cukup untuk memutus tren negatif Arema sejak awal musim. Selain itu, ada hal positif lain yang didapat Singo Aidan. Mereka tak bergantung pada segelintir pemain lain. Karena ada beberapa pemain inti yang absen pada laga tersebut, seperti Gustavo Almeida, Evan Dimas, Bagas Adi dan Ica Kadiarra. Tapi dari segi permainan, Arema FC tampil lebih rapi. Pertandingan lawan Persikabo beberapa pemain mengalami masalah, cedera. Tapi, saya rasa semua pemain itu penting, jelas Fernando. Terima kasih. Terima kasih.